Pertempuran Lintas Udara 7 Desember 1975 Bergif Linut 18 Trisula beserta unsur-unsurnya dibentuk pada tanggal 26 April 1966. Setelah beberapa tahun kemudian, ada peralihan komando dari Kodang 8 Berwijaya kepada Satuan Kostrad. Pada tanggal 19 Februari 1969, bergif Linut 18 Trisula secara organisasi dan administrasi ditetapkan di bawah komando Pangkostrad. Setelah disahkan menjadi Batalion Infantri 530 Para, kemudian Satuan ini dididik di Sekolah Para. Dengan perkembangan zaman, 8 Berdaun Satuan Atas Nama Merubah dari Batalion Infantri 530 Para menjadi Batalion Infantri Lintas Udara 501 Bacera Yuda, bergif Linut 18 Trisula pada 3 Maret 1973. Perubahan ini tidak hanya merubah nama-namun, dengan nama itu beralih fungsi dan tugas pokok Satuan 501. Sejak bulan Agustus 1975, isu mengenai Timur Portugis sudah menjadi bahasan dipenia masa. Kolonil Infantri Batroji selaku komandoan bergif 18 mendapat perintah untuk melaksanakan operasi Seroja yang melipatkan Satuan-Satuan di bawahnya. Batalion Infantri Lintas Udara 501 melaksanakan perintah persiapan operasi. Perintah persiapan yang diberikan oleh Pangkostrad kepada Dan Brick Linut 18 Trisula, termasuk kepada Dan Unip Linut 51, mengalami beberapa kali perubahan. Terutama tentang jumlah kekuatan pasukan yang akan dilipatkan dalam operasi tersebut. Setelah beberapa kali merubah susunan personil yang ditugaskan ke daerah operasi, pada saat terakhir, yaitu beberapa hari menyelang tanggal 7 Desember 1975. Perintah berubah menjadi seluruh kekuatan Yonip Linut 51 diberangkatkan ke daerah operasi, yaitu sebanyak 699 orang. Ini adalah foto pada saat Pangkostrad didamping oleh Pangkoper Linut dan Dan Yonip Linut 51 sebelum keberangkatan. Pada saat pelaksanaan operasi, Mayor Infantri Ruslan digantikan oleh Mayor Infantri Ismail sebagai komandan batalir. Pangkoper Linut, Rik Jente Nisubanono, sedang mengenakan pemeriksaan kesiapan kopi Alinut 51, didampingi oleh Dan Brick dan Dungeon 51. Foto ini memperlihatkan Pangkoper Linut, Rik Jente Nisubanono, sedang memeriksa kendaraan roda 4D yang ada di sana. Menhangkam atau Pangkab menanyakan kesiapan Brigit Linut 18 dengan sikap komandan menjawab Brigit telah siap untuk melaksanakan tugas. Kolonel Matroji langsung mengumpulkan para pemimpin dan turun ke atas Digor Ahmad N. Yonip Linut 51 yang ditunggu oleh Kaskostrad Brigit N. Dini Saptaji dan Pakkoper Linut Kolonel Infantri Ruslan. Setelah menerima perintah operasi dari Dan Brick Linut 18 Trisula, seluruh perwira langsung menuju pangkalan udara Iswayudi di Maospat, Pagetan. Pertama, terdiri dari Dan Brick Linut 501 Mayor Infantri Ismail, Kasih 1, Kapten Infantri Ajat Sudrajat, Kasih Op, Kapten Infantri Ahmad Simanjunta, Kopi A dan Kopi B. Sorti kedua terdiri dari Wadan Unit Linut 501 Mayor Infantri Budi Sujana, Kasih Pes, Kapten Infantri Supriyadi, Kasih Lok, Kapten Infantri Subagio, Kopi C, Kopi Band, dan Kopi Markas. Sorti kedua malam itu juga tanggal 6 Desember 1975 berangkat terlebih dahulu menuju ke Kupang dengan pengundangan pesawat komersial Garuda Indonesia Airways. Kolonel Matroji menuliskan dalam buku Mari Terjun ke Dili yang Indah. Sorti pertama merupakan ujung tombak dalam pertumpulan di Dili. Namun dengan segala macam dinamikanya, itu-itu kita bertepur dalam kota Dili. Seluruhnya bisa dikuasai dan diduliki pada 12.00 waktu Indonesia Barat. Dicopik dari buku Mari Terjun ke Dili yang Indah. Buku Pertempuran Lintas Udara 7 Desember 1975 Patriisme Prajurit Pertempuran Lintas Udara 7 Desember Minneapolis udara 5 Desember 1984 Pro Terima kasih.